Majlis Pengurus Wilayah Ikatan Jendikiawan Muslim Indonesia atau IJMI Orwil Provinsi Banten periode 2024-2029 resmi dilantik. Melantikan pelurus IJMI Orwil Provinsi Banten berlangsung di Aula Gedung Inspektorat Provinsi Banten, Kota Serang pada Rabu 6 Maret 2024. Dengan dilantiknya pelurus, kini IJMI Orwil Provinsi Banten resmi dipimpin Eden Gunawan. Hadir dalam pelantikan pengurus IJMI Orwil Provinsi Banten tersebut, Pejabat Gubernur Banten, Almuk Babar, dan sejumlah tokoh Banten lainnya. IJMI ke depan tidak hanya sebagai, tidak muncul hanya terbatas bahwa mereka semua sekolah tinggi, tapi implementasi ke bawah tentunya untuk kesejahteraan masyarakat Banten dapat diimplementasikan dengan baik. Jadi bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk masyarakat Banten tentunya bisa terimplementasikan dengan baik. Dalam sambutannya, Wakil Ketua IJMI Pusat, Rio Budi Santoso berharap pengurus IJMI di semua provinsi bisa menjalankan program dengan baik. Dirinya juga mengakui telah banyak perubahan sejak provinsi Banten berdiri. Saya melihat Banten hari ini telah bisa berhasil memoles diri menjadi provinsi yang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan provinsi besar lainnya. Saya dulu di DPR kebetulan ikut menginisiasi dan menyetujui pembentukan provinsi Banten ketika lepas dari Jawa Barat. Hari ini saya bangga ya, bahkan ketika Pak Pejabat Gubernur ditugaskan oleh pemerintah pusat di sini, ternyata beliau meneruskan long march perjalanan pembohonan Banten ini. Dan IJMI Orwil tadi sudah kita perintahkan untuk terlibat aktif memberikan masukan-masukan untuk kemajuan Banten. Sementara itu dalam sambutannya, PJ Gubernur Banten, Al-Muqtabar, mengajak pengurus IJMI Orwil Provinsi Banten untuk mendedikasikan diri untuk kemajuan Provinsi Banten. Di antaranya, mengingat kembali akan harapan para pendiri Provinsi Banten untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Selain itu, IJMI Orwil Provinsi Banten juga bisa hadir mendorong kekuatan ketahanan pangan, apalagi Banten menjadi salah satu daerah penyumbang pangan nasional. Kita ingin di Provinsi Banten pemikiran-pemikiran besar itu implementatif, karena saya memegang amanah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat seperti yang dicita-citakan oleh pendiri Provinsi Banten. Jadi kita mewadahi semua untuk bisa kita terapkan ke masyarakat. Sementara itu, Ketua Majelis Pengurus Wilayah IJMI Banten, Eden Gunawan, mengungkapkan, dirinya peserta jajaran pengurus memiliki program utama mendatangkan investasi industri otomotif ke Provinsi Banten. Menurutnya, saat operasional industri otomotif akan melibatkan banyak usaha mikro kecil menengah. Kita akan menyelesaikan program dengan program nasional. Jadi ada ISMI nasional memberikan arahan di Silatnas itu. Nah, dari arahan itu kita jabarkan dalam bentuk program-program yang sifatnya lokal. Nah, salah satu diantaranya adalah implementasi daripada salah satu bidang ini, tentang peran ISMI dalam pembangunan teknologi dan industri otomotif di Provinsi Banten. Terima kasih telah menonton!